Tim Gegangana dan Jihandak Polda, Bantan memeriksa puluhan mortir yang ditemukan di sebuah pabrik peleburan baja di kawasan Tiga Raksa Kabupaten Tanggerang, Bantan, Minggu Siang. Penemuan 10 mortir berawal saat seorang karyawan pabrik hendak memasukkan puluhan mortir yang dikira potongan besi ke dalam tungku peleburan baja. Mortir jenis pelontar yang masih aktif ini ditemukan dalam keadaan terkunci dan tersimpan rapi di sebotong penyimpanan potongan besi sehingga tidak meledak. Polisi tengah menyelidiki asal-usul bahan peledak tersebut agar tidak membahayakan puluhan mortir dibawa ke Polda, Bantan.